Ya, mempercayai kemarin, 18 April 2023 menjadi hari aktif kerja terakhir bagi para ASN sebelum memasuki cuti bersama Idul Fitri. Sesuai edaran Kemenpan RP, dalam budi kelebaran kali ini, para ASN dilarang untuk memanfaatkan fasilitas mobil dinas. Menyikapi edaran ini, seluruh mobil dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subhanap ikut dikandangkan. Dalam dipercuti bersama ini, seluruh pecah mobil akan disetor ke bagian umum sekretariat daerah. Mobil juga dapat dipinjam setiap saat dengan syarat hanya untuk urusan kedirasan. Sementara itu, juta bersama ini disambut gembira para ASN. Mereka mengaku memanfaatkan libur panjang ini untuk budi ke kampung halapan. Habis ini, budi taruh di garasi buat persiapan dikandangkan. Tidak boleh buat mudi. Ini kenapa kalau harus dicuci lebih dulu? Biar bersih, Pak. Kan mudi, stand by di kantor. Tidak boleh dipakai kemana-mana. Mulai saat ini sudah lahir kerja. Rencananya besok pagi sudah berangkat ke Malang Mudik bersama keluarga. Sebenarnya sudah 8 tahun tidak pulang-pulang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.